Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Arianti Jumpa lagi di channel Arianti Kali ini Arianti mau mengajak teman-teman online semua ya Berjalan hiking Hiking di The Peak Di malam hari Bersama rombongan teman-teman dari majikan aku Tonton sampai habis ya Keseruan aku dan majikanku Bersama teman-teman hikingnya Jangan di skip Jangan lupa ya Like, comment, dan subscribe-nya Agar channelku semakin berkembang ya guys Sekarang aku udah ada di terminal tram ya guys Aku bersama majikanku Tadi sih dari rumah berangkat jam 9 Terus sekarang udah ada di Admiralty Depan station tram Keatasnya kita semua mau naik tram guys Bersama rombongan teman-teman majikan aku Nah sekarang aku mau masuk Halo masih ganteng Ini adalah mesin bagaimana cara kerja tram berjalan guys Disini mereka memberikan contohnya dan keterangannya Ini ada keterangannya disini Bagaimana cara kerjanya Dan ada pada tahun berapa dia didirikan Semua ada keterangannya disini Tuh caranya Kita akan sampai di The Peak Menggunakan kereta ini Kereta tram ya Kalau di Hong Kong Kita biasa menyebutkan dengan tram Sebelumnya sih aku belum pernah naik tram ya guys Ini yang pertama kalinya Karena apa Aku takut Keretanya sih gak begitu panjang Tapi Jalan itu naiknya ya Allah Bikin jantung mau copot Jadi mau gimana lagi Ikut rombongan ya Mau gak mau harus ikut naik ini Disini ada patung emas ini sih ya guys Kalau tempat kita bilang Nah anak-anak udah mulai excited Sekarang kita masuk Ini aku udah ada di dalam Udah Udah tut ya Udah masuk tiket saya Ini pemandangannya Pemandangan Dekorasi ini ya Bagus banget kalau malam Gak tau deh Kalau siang ada gak ya Saya kesini malam hari Jadi terlihat tuh Sekililingnya Bagus banget Itu rombongan aku tuh Pada masuk Semua orang Cina guys Nah pemandangannya Yuk dilanjut yuk Ikutin terus ya guys Nah sekarang Aku mau menuju Ke Stationnya Yang ada di atas Cuma jikan aku udah ada di depan Dia Seneng banget ya Kalau ngajakin aku hiking malam-malam Ada temennya katanya Nah aku udah sampai di depan Tremnya guys Sekarang tinggal nunggu Pintunya dibuka Ayo Masuk berubut mereka Pada berubut Berubut tempat duduk Yang Ngeliat apa namanya Ngeliat Viewnya Yang pemandangannya Bagus katanya Tapi malam hari Menurut aku sih Nggak Nggak kelihatan ya guys Nggak kayak siang Mungkin kalau siang Oke lah Kalau malam hari Magelap Nah Kita udah mulai jalan Guys Jalan ke atas Ini Jalannya Nanjak Terus ya Tuh Udah kelihatan Rumah-rumah Mungkin kalau udah Sampai di atas Kita akan melihat Pemandangan yang Lebih indah Kali guys Kita lihat yuk Jangan di skip Tonton terus Sampai habis Nah Udah mulai kelihatan Itu guys Pemandangan yang Di bawah Lampu-lampu Bagus Banget Wah Pemandangan di malam hari Ternyata bagus ya guys Kita masih terus Menuju ke atas Sampai ke puncak The peak Sambil menikmati Pemandangan Nah Sebentar lagi Kita sampai Di terminal Guys Terminal atas Nah Kita sampai Nah Keretanya udah berhenti Sekarang Nah Ini namanya Kereta Trem ya guys Yang ada di The peak Sekarang Aku mau Menuju Keluar Bersama Rombongan Majikan aku Dan temen-temennya Nah ini Aku udah ada Di the peak Atas Kita akan Bermain Sebentar Disini Sebelum Kita Melanjutkan Perjalanan Kita Untuk Hiking Nah 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 Sekarang aku udah mulai Berjalan Bersama Rombongan Majikan aku tuh mereka rombongannya pada di depan banyak loh guys malam-malam kayak gini anak-anak yang suka ikut hiking ada berapa ya anak-anak yang ikut majikan dan momongan aku itu berdua di depan tuh kan banyak banget rombongan dari teman-teman majikan aku ini mereka semua aku udah pada kenal ini udah apal sama aku yang selalu ikut hiking majikan aku dan majikan aku juga suka banget kalau ngajakin aku hiking malam setiap mereka ada apa rombongan gitu ngerencanain kemana gitu pasti majikan aku aku nawarin aku mau enggak kalau aku enggak capek ya mau aja nah kita udah sampai disini atau abis ini kita naik tangga guys 600 anak kaki tangga yang akan aku lewati aku kesini udah dua kali waktu itu siang hari sama majikanku dan bersama bayiku ya waktu itu aku gendong bayiku siang hari bayiku ikut ya waktu umuran sekitar dua tahun nah sekarang malam hari kalau anak-anak di kampung habis isa aja udah pada tidur ya guys ya kalau disini malam-malam pada keluyuran ikut hiking kita udah mulai berjalan di kegelapan guys udah mulai masuk hutan tuh jalannya gelap banget tapi kita bawa senter kok jalan setapak jalan setapak tapi banyak juga sih yang hiking malam hari kita udah mulai naik tangga guys 650 anak tangga yang akan kita lewati sampai puncak bayangin deh tingginya nah sekarang aku udah ada di puncak atas guys tuh pemandangan bawahnya bagus banget naik tangganya gak perlu diambil video banyak-banyak ya nanti kalian bosan lihatnya nah pemandangannya dari atas tepik ya guys hongkong terlihat indah banget lampu-lampunya seperti inilah pemandangan tepik malam hari apa aja yang kita lakukan ya hanya melihat-lihat semoga terhibur ya guys sekarang udah waktunya kita pulang goodbye aku mau turun sekarang kita mulai turun tangga guys jalannya gelap banget hati-hati guys rombongannya udah pada turun semua udah capek aku juga udah capek kapan sampainya di bawah kakiku pegel guys pengen duduk akhirnya kita sampai juga di bawah setelah melewati 650 anak tangga senengnya tinggal kita cari taksi atau kita menuju ke MTR ya guys tapi perjalanannya masih lama juga ini untuk sampai ke MTR nanti Yemi udah pergi duluan dia udah dapet teksi sampai disini dulu perjumpaan kita jangan lupa ya guys like, comment, and subscribe bye-bye 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 bye-bye